Customer kaya gitu harus banget kaya gitu Genit-genit ganjin-ganjin sama customer gitu Icah tenang dulu, Icah tenang dulu Itu cuman customer kakak, ya? Masa ganjin-ganjin kaya gitu? Jangan-jangan, kakak ada maksud gak kecewa itu ya? Lihat ya, ini yang dikit lagi, dikit lagi Sutut, kemana kakak? Dasar jawabnya Udah, iji ngakot dijelasin Sisi, kamu tuh sekolah udah kamu gak usah ngelaki hal yang kayak gini Anggap lah sekarang, jauhin Dodi Tadi saja, oh pergi saja Cukup siap Kita mau terus pergi Kusakuti aku Tukus saja, oh pergi saja What's up, gengs? Ketemu lagi sama Gigi di Katakan Putus Dan sekarang kita udah ada di kota Bandung Kenapa kita jauh-jauh datang ke Bandung? Karena dia ngelapor sama tim KP Katanya dia merasa curiga banget sama adik kandungnya sendiri Gue gak tau nih, apakah adiknya tipikalnya ambekan atau enggak Kalo sampe, adiknya tau, kakaknya ngelapor ke tim KP Kalo gue jadi adiknya, gue pasti bakal sakit Pasti, pasti Cuma maksudnya kita juga gak bisa menutup kemungkinan Kalo si adiknya bisa aja suka Masa yang sesuai, apa-apa Masa yang sesuai, apa-apa Masa yang lain, ntar ada masalah di depan Oh di depan, pagi-pagi udah ada masalah Gak, gak rasa ngerasa ngerasa Yaudah deh, ringan mas Bisa pilihin gak nih mobil Gak bisa, udah saya udah lebih dulu ya Oke lebih dulu mas Mas, mas, mas ini kenapa ya? Aku udah lebih dulu parking disini Tapi dia tiba-tiba ngelonong gitu Cuma gini doang Tapi dia kasar gitu, kak Bukan kayak gitu, kak saya ini kan Saya tadi yang dibuang ke sini Dua-duanya jangan ada yang ngegas ya Tolong ya Ya tadi kan saya mau parkir disini Terus? Cuma dipepein sama dia Tapi saya lebih dulu datang kesini Terus sekarang mobil kamu mana? Aku lebih dulu datang kesini Terus? Ya udah, gue malas pusing-pusingan Mas sama guru-guru kalian parkir disini Ntar, ini mobil kita kan? Udah, udah, udah Gini mas, parkiran tuh banyak Lu juga diem ya Pak Gami Pak Gami Udah lu tenang aja nih Udah, udah gue maksudnya aja deh Mas, silahkan gue ikut sama dia Biar bisa langsung masuk parkirannya ya Siap Siap Mas, ini marah-marah aku Aku udah lebih dulu datang kesini Tapi dia tiba-tiba ngelonong gitu Tapi harus pake marah-marah Ini kan masalah parkiran doang Ya, evolusi kayak gitu kan Dia dorong-dorong Aku yang mau sih dong Kan dia dorong-dorong aku Ya udah kan bisa kan Itu ada security Kenapa kamu gak lapor security? Kenapa kamu harus marah-marah kayak gitu? Dia soalnya marah-marah banget kak Dan dia udah Deep breath Ya, lu tarik nafas dulu Coba tenang dulu Udah selesai masalahnya Ya, udah dibantuin juga sama kita Udah selesai Udah selesai, udah Di tempat dimana Dodi bekerja Gimana lu udah whatsapp si ade lu belum? Udah Coba seenggaknya lu tanya baik-baik Tanyain aja iseng dia pulang sekolah kemana? Enggak usah terang-terangan Udah ku yakin sih Masih dia lagi keputusan Tapi kita masih belum punya Lu lagi dalam kondisiin Jelas banget Gua ngerti Jadi jangan ngambil keputusan Kalo lagi kondisi kayak gini Udah Udah WA Oke Sebelumnya gue mau nanya Lu udah pernah ngomongin ini belum Sama si Ica Soal lu gak suka kalo dia deket-deket sama Reddy Aku bingung kak Karena Ica tuh adik aku kak Jadi aku bingung Mau harus ngomong kayak gimana sama Ica Loh itu yang salah Karena kalo gue liat ya Sekarang tuh lu kayak Masalah ini udah kelamaan dipendam Sampai ini udah mencapai puncaknya banget Iya Karena seharusnya Kalian bisa ngomong loh Iya seharusnya puncak ini bisa diredam Dengan cara apa? Dengan cara lu ngomong langsung ke dia Justru karena dia adik lu Harusnya lebih mudah buat kalian ngobrol Bener Oke Susah cara nyampeinnya kak Karena dia adik aku kan Kenapa malu atau gimana? Atau gengsi? Lu gengsi ya pasti ya? Enggak Ya aku susah aja ngomongnya Lu tinggal bilang gini sama dia Lu tinggal bilang Lu bilang, Cak Sorry banget nih Bisa gak Kamu agak jaga jarak sedikit sama Dodi Ya kalo emang lu mau terang-terangan ngomong gitu ya Tapi Kalo emang lu pengen ngomong sama dia Pesen gue sih Jangan pernah lu pake kata-kata Lu naksir ya sama Dodi Jangan Karena itu sama aja kayak lu ngejudge dia Itu enak rasanya Malah nyuruh aku sama Dodi itu Jangan berhubungan lagi Maksudnya gimana? Ini gue baru udah tau Iya gue baru udah tau Ica tuh ngomong kalau misalnya Udah deh kak Udah gak usah berhubungan lagi sama Dodi Tapi kalo kayak gini agak aneh ya Maksudnya kan Lu menggambarkan situasinya Ica ini deket banget sama Dodi Tapi kalo Lu bilang Dodi cowok yang gak baik Dia nusuk Dodi di belakang Nah Tapi Bisa jadi dia nusuk kakaknya sendiri Ya kayaknya itu dia Maksud gue Kayaknya itu sih caranya Ica Biar dia bisa dike sama Dodi Ya makanya aku minta banget gitu loh Kamu masih lebih dewasa dari dia Jangan temperamen Jangan terlalu banyak nuduh Kita cari aja buktinya Sampai akhirnya pada saat itu Kita udah nyampe di tempat kerjanya si Dodi Kita minta sama timnya kita Untuk bawa kamera masuk ke dalam Tokonya si Dodi ini Guys gue minta gambar di tap dong Ini bisa dicari gak Si Ica nya juga ada di dalam Atau engga Dodi nya juga ada di dalam Atau engga Ini kayaknya gak mungkin nih Kalo kita masuk ke dalam Ini tempatnya tertutup banget Tapi ini emang hari kerjanya nih Lu yakin dia ada di kantor kan? Iya Ada kan ada di kantor Yaudah kita coba Pantau eh Gue belum dapet minta bluetooth Lu minta audio dong Minta bluetooth Pasti Ica nya Gue dapet gue dapet Gue dapet gue dapet Gimana 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 Langsung send Langsung send Langsung konekin ke wifi gue Oke oke Itu colo Audio gengs audio gengs audio gengs Nah Gimana Lucu ya ini Tapi lu suka Gue suka banget ini Bener Bener soalnya mirip kamu Lu paling bisa ya Ica Bener lah Don Ini Kalo lu jadi bener ngambil ya Iya Gue janji bakal ngasih sesuatu yang lebih bagus gue Masa sih Salah satunya lu kalo mau liat nih Tapi Ini juga Ini spesial Aku bikin buat kamu Oh iya Siapa sih kalo deket banget ya Makanya Dan lu merhatiin ga sih Cara dia ngomong sama Dodi tuh Kayak caper-caper Cewek-cewek flirting gitu Iya cuman maksudnya cowo lu juga Liat deh Cowo lu juga ngedeketin loh Iya Yang namanya Dodi seorang sel siapa sih Kayak gitu kan Oh dia kerjaannya sel Iya Tapi emang cara untuk ngejual produk harus dengan atrap-atrap ini Pegangan gitu ya Ya mungkin karena emang Dodi orangnya ramah kan kak Oke deh kalo kamu memang jadi ngambil Kapan-kapan kamu nanti Boleh kabarin aku lagi Kamu telepon aku Kita janjian atau dimana Eh Enter deh Hari ini aku belum update bareng kamu Oh iya boleh boleh Kamu punya Instagram kan Iya kan Sambil provosiin kan Ini lucu banget Yah Jangan disini dong Sama dong kayak gue disini Iya kan sama Yaudah gapapalah Lu ga jelas apa ngeliat ini Masa lu lebih jelas ngeliat adik lu yang cuman disini doang Terus udah gitu ga jelas ngeliat cewek Itu tadi biasa aja kok Apa ga nyampe mesra-mesra banget Apanya biasa aja Itu lo yang sekarang tuh Dia bilang katanya dia mau ngasih gratisan keramik Dan sekarang cewek itu ngajakin cowo lu foto foto Ya mungkin Ya mungkin supaya si cewek itu beli Ya tapi ga harus kayak gitu juga cara jualan Kalo gue mulai jujur Gue sama Gigi sih disini ngerasa kesel ya Ini Dodi apa-apaan sih Dia kan udah punya pacar Kenapa dia sedeket ini sama perempuan lain Oh iya Aku ada acara lagi nih buru-buru Aku pulang duluan ya sekarang Bentar banget Iya soalnya ini ada temen nih udah nunggu Serius cuman bentar banget Iya maaf ya ntaran Oke tunggu 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 Aku punya sesuatu buat kamu ya Oke udah Tunggu bentar Nih spesial buat kamu Makasih banget loh Semoga kamu seneng ya Ya makasih Oke kamu langsung mau pergi sekarang Ya udah See you See you next Dah Si ini nih si Ica Udah pamit Udah pamit juga kok kok si cewek Si Ica langsung nyamperin loh Ica langsung nyamperin Ica ngapain sih Ica kenapa Kakak kenapa ganjin-ganjin sama cewek itu sih Ica dengerin Itu customer kakak Customer kayak gitu Harus banget kayak gitu Genit-genit ganjin-ganjin sama customer gitu Ica tenang dulu Ica tenang dulu Itu cuma customer kakak Ya Masa ganjin-ganjin kayak gitu Jangan-jangan Kakak ada maksud ya ke cewek itu ya Loh Ica kenapa marah-marah sih Ya bener kata lo Bener kata lo Kok dia jelas ya Kan Ica bener yang suka kak sama Dodi Dia marah karena dia merasa dicuekin selama Dodi tadi berinteraksi dengan customer-nya Loh kok gitu ya Kalau emang Ica menganggap Dodi sebagai kakaknya sendiri Atau akrab sebagai ya adik dari pacarnya Dodi Harusnya kalimat yang digunakan gak seperti itu dong Serius kakak gak ada apa-apa serius Jangan cemerut dong Maafin kata gak Ya deh Tapi kakak janji ya Gak usah ngulangin kesalahan kayak gitu Gak usah ganjin-ganjin lagi sama customer cewek Ya udah kakak janji Kakak janji sama Ica Kalau kakak bakal kerja Gak akan ganjin-ganjin kayak gitu Beneran ya Ya udah Ya udah Sekarang jangan cemerut lagi dong Padi nyatanya Yang tak terjawab Mampu menjatuhkan Ya udah kakak kebetulan lagi bikin keramik Kalau Ica mau kita bikin keramik bareng Ya boleh Sambil seru-seruan Ica juga belajar bikin keramik Ya Nau gak? Nau Oke Yaudah yuk Eh maaf sih mas Saya kebetulan lagi mau bikin keramik dulu Mas pasti nanti disamperin sama rekan saya Ya gak apa-apa liat-liat aja dulu Gak apa-apa Anggap aja tempat sendiri Ya thank you ya Yuk bareng yuk Itu dia ngajakin adek lo ke belakang Buat bikin keramik bareng Untuk ngayungin adek inisiatinya Bener-bener Kayaknya itu emang bener Ica yang Eh lo kasih tau Fatar ikutin ke dalam deh Gue penasaran Ntar-tar Tolong ikutin ke dalam dong Itu mereka ngapain di dalam berduaan dong Katanya mau bikin keramik Gue Gue khawatir ada apa-apa deh Dan setelah agent kita membuntuti Dengan kamera tersembunyi Menangkap aktivitas mereka di dalam Bikin keramik Itu gue ngerasa kayak Kok aneh banget gitu loh Nah coba Nih kakak bantuin Iya Nah Itu bisa Lagi ini Nih dikit lagi Dikit lagi Tutut Gemat Dasar jawab Jadi kalo kita terusin Kayaknya bener-bener susah banget Tapi kamu seneng gak bikin keramik? Seneng banget Seneng bener Seneng bener? Boleh kan aku tiap hari Hampir kesini kalo mempunyai Boleh ya Boleh aja Nanti kamu tinggal Kalo lagi pengen bikin keramik Hampir aja kesini Yah Tapi aku dikasihkan Pasti dong Sorry ya Sorry ya Ini kalo gue jadi orang awam Gue gak kenal mereka berdua Gue masuk ke dalam toko Gue akan ngira bahwa Adelo ini Adalah pacar dari Dodi Makanya Karena Dodi ngetreat dia luar biasa banget Diajarin bikin keramik Dipeluk-peluk Kayaknya cukup ya segini ya Udah aja Ya penyek-penyek dikit gak apa-apa Iya gak apa-apa nanti kakak benerin Nah Terus udah kayak gini gimana lagi? Ya kalo udah kayak gini Kakak baru Ngejemur dulu selama 4 harian Terus Setelah itu baru kakak open Selama 8 jam lah Lama banget Iya karena kan prosesnya memang lama Oh gitu Iya Sekarang kamu pulang Ya Yaudah deh aku pulang dulu ya Yuk Yuk Hup Hati-hati 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 Hup Yuk Yuk Adelo pacar Aku harus keluar Tunggu Kita ikutin aja Dia bilang dia mau pulang kok Gimana kalo kita coba cari tempat yang lebih enak Buat ngomong sama aja Jangan disini Jangan disini Jangan disini Kita ikutin aja Hei Hei Percaya sama Apa-apa Tutup 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 Meskipun awalnya dia ngotot Mau turun langsung Mau ngomong sama adiknya di art galeri Supaya pacarnya bisa liat juga secara langsung Tapi gue sama Gigi menahan Karena menurut kita itu bukan cara yang ideal Ikutin si Isanya Ikutin si Isanya Aku harus ngomong sama Icak Aku harus tun Nanti mau ketemu lagi sama Icak Di rumah emang Ini mobil lagi jalan Disitu mobil kita masih jalan pelan-pelan Dia udah ngotot mau turun Bahkan dia berusaha untuk membebaskan diri Dari pertahanan gue dan Didi Untuk buka pintu mobil Loncat turun Dan langsung nyamperin adiknya Hei 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 Kamu ngapain ada di sini Kamu mah ngapain datang ke kantornya Dodi Kamu ngapain datang ke kantornya Dodi Kamu ngapain datang ke kantornya Dodi Tidak ngapain datang ke kantornya Marin Ya dari sini Jangan terjauhin Rodi Titulph